Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 307 terjebak masuk. Melihat Pan Simi datang, Natalie Ning juga hanya mendongakkan kepala sebentar lalu dengan cepat kembali menundukan kepala membolak-balikan dokumen, berkata, Simi, kamu duduk dulu sebentar, saya sedang sibuk, sebentar lagi bicara denganmu. Pan Simi melihat seluruh perusahaan sangat sibuk, juga melihat keringat di kening Natalie Ning. Ekspresinya yang risau dan kesal begitu jelas. Saat ini, tanpa sadar Pan Simi memegang ratalitasnya. Natalie Ning sedang berusaha keras, berjuang keras demi hidup, demi masa depan. Sedangkan dirinya kemari hari ini membawa bencana bagi dirinya. Bila dia tahu suaminya sebenarnya adalah seorang pria brengsek, bahkan tidak melewatkan sahabatnya, dia akan memberikan reaksi seperti apa? Hidup Natalie Ning sangat tidak mudah, beberapa tahun ini dia selalu menghemat. Di saat yang paling indah, dia tidak menikmati hidup yang indah dan bahagia, setiap hari tenggelam dalam hal-hal sepele, bersentuhan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Pan Simi mengetahui hal-hal ini juga sangat kasihan dengan pengalaman teman lama sekaligus teman baiknya ini. Kalau tidak, sejak dia kembali dari luar negeri juga tidak akan langsung menghubungi Natalie Ning. Seorang wanita yang tidak punya uang tidak mungkin pergi melakukan konseling psikologi. Pan Simi berhubungan dengannya bukan demi uang, juga tidak seperti teman sekolah lainnya yang bertemu hanya ingin memanfaatkan untuk memperluas koneksi mereka, dia murni atas dasar pertemanan. Termasuk tes pada Robert Huo kali ini, dalam arti tertentu, juga begitu. Karena sebagian alasan dia pergi ke luar negeri untuk bersekolah adalah ah karena dia salah paham pacarnya mengkhianatinya berselingkuh dengan teman baiknya, jadi dia lebih tidak berharap melihat teman baiknya yang lain juga ditipu cinta. Tapi sekarang, Natalie Ning seakan mulai berubah menjadi bahagia. Tidak peduli apa yang dia tahu atau tidak tahu, paling tidak saat ini, dia bahagia. Apa benar-benar akan memberitahu hal itu padanya? Terkadang, kenyataan belum tentu jawaban yang ingin diketahui orang lain, tidak mengetahui jawaban, sebaliknya lebih bahagia. Sedangkan pekerjaan sebagai psikolog ini juga tidak bertujuan untuk memberi kekesalan untuk orang lain. Yang paling penting adalah, saat melihat Natalie Ning, tiba-tiba muncul rasa bersalah di hati Pansimi. Dia selalu merasa, dia melakukan kesalahan pada Natalie Ning. Walaupun dalam hatinya dia sangat berusaha menghibur dirinya, berkata melakukan ini demi membantunya, tapi hatinya tahu, kenyataan yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Lebih tepatnya, sama sekali bukan karena itu. Awalnya demi membantu Natalie Ning, bagaimana dengan selanjutnya? Terutama dengan dua kali pertemuan terakhir, apakah berani menjamin ucapan yang dikatakan pada Robert Huo tidak memiliki niat pribadi sedikitpun? Dia bahkan mulai ragu, sebenarnya dirinya benar-benar mengira pria itu adalah pria brengsek, atau dia sama seperti orang-orang itu, dia iri pada Natalie Ning memiliki seorang suami yang begitu hebat, berharap orang di sampingnya tidak bahagia, dengan begitu mencapai keseimbangan di hatinya yang menyimpang. Sudah tidak dapat menghadapi pengertian tentang yang benar dan salah. Untuk seorang psikolog, ini sama saja dengan menggulingkan kualitas kerjanya. Bila di luar negeri, dia mungkin akan diperintahkan melakukan konseling psikologi pada dirinya sendiri dulu, sebelum menyelesaikan masalah psikologinya, tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Di dalam negeri tidak ada peraturan pekerjaan yang begitu ketat, bahkan tidak ada pekerjaan psikolog, hanya ada ruangan yang mirip seperti konseling psikologis. Di tempat yang tidak terikat peraturan pekerjaan, Pansimi tidak tahu apakah dirinya benar bisa mempertahankan dirinya. Seperti sekarang, jelas tahu dia memiliki beberapa masalah, namun tetap datang. Hanya saja setelah datang, dia tidak berani bicara, juga tidak tega bicara. Dia hanya bisa mencari tempat untuk duduk, si Silia Jian menghampiri menuangkan teh, dengan sopan berkata, silahkan Anda minum teh dulu, si Ioning sekarang memang sangat sibuk, tunggu beberapa saat lagi. Tidak apa-apa. Pansimi menerima gelas teh, dia ragu sejenak, lalu kembali bertanya, apa kalian mengalami masalah? Memang muncul sedikit masalah, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Jawab si Silia Jian. Dia tahu wanita yang dewasa dan cantik ini adalah teman Natalining, tapi urusan perusahaan lebih baik tidak banyak diberitahukan pada orang luar. Selanjutnya, si Silia Jian kembali ke tempatnya untuk melanjutkan berjuang. Lewat beberapa lama, tidak tahu satu jam, atau dua jam, atau mungkin lebih lama. Natalining selesai merapihkan dokumen toko itu, dia berdiri meregangkan pinggang. Dia menoleh namun melihat di atas sofa kosong. Tidak tahu kapan Pansimi pergi, si Silia Jian menghampiri menuangkan teh padanya, berkata, kakak itu sudah beberapa waktu pergi, dia berkata kamu terlalu sibuk, memintaku tidak memberitahumu. Ya, aku tahu. Natalining mengangguk, dia meminum teh membasahi tenggorokannya, lalu mengambil ponsel dan menelpon Pansimi. Simi, benar-benar maaf, saya baru selesai. Kenapa kamu pergi tidak mengatakan padaku, membuatku sangat tidak enak. Kata Natalining dengan sangat bersalah. Semakin nada suaranya begitu, detak jantung Pansimi di ujung telepon semakin cepat. Tidak apa-apa, kamu begitu sibuk. Aku juga tidak enak menambah kacau. Hari ini ada apa kamu mencariku? Apakah mengenai sound? Tanya Natalining. Pansimi sudah kembali ke kantornya, dia melihat laptop di depannya, di dalam laptop ada sebuah video yang dihentikan. Isi dari video adalah gambar dia dan Robert Huo yang sedang berciuman. Setelah mendapatkan video ini, tanpa sadar dia sudah melihatnya beberapa kali, setiap kali melihatnya, ada rasa panas di dalam hatinya, seakan seiring dengan hal ini seluruh tubuhnya ikut terbakar. Rasa panas ini, membuatnya sedikit kecanduan, sedikit tidak rela melepaskannya. Sekarang Natalining menelepon bertanya, detak jantung panas ini bertambah cepat. Pada saat yang bersamaan, dia merasakan rasa bersalahnya semakin kuat. Dia menutup laptop berkata, tidak ada apa-apa, hanya rasanya sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi ingin mencarimu mengobrol. Oh, baiklah. Natalining diam sejenak, kembali bertanya, sound itu, apa dia sekarang lebih baik. Sejak Robert Hua memberinya cincin di restoran, hubungan keduanya semakin kuat, hampir setiap malam tidur berpelukan. Natalining juga bisa merasakan. Sebenarnya suaminya memiliki reaksi, tapi dia tidak melakukan apapun, seakan sedang berusaha keras menahan diri. Untuk hal yang terjadi dulu, Natalining tidak memaksanya, takut bila terlalu memaksanya akan menghasilkan hasil yang sebaliknya. Namun setiap orang tahu, ujung dari cinta adalah pernikahan, dasar pernikahan selain cinta, hubungan intim kedua suami istri juga merupakan salah satu penyebab yang paling penting. Walaupun orang memiliki kecerdasan, namun juga memiliki insting hewan. Melanjutkan keturunan, tersimpan di dalam gen, insting yang tidak bisa diambil. Bila benar tidak ada, Natalining tidak akan menyerahkan Robert Hua karena hal ini, tapi bila ada, tentu saja sangat baik. Dia bukanlah gadis remaja yang polos, dia tahu apa yang dia perlukan, apa yang dia tidak perlukan. Di hadapan teman baik, tidak perlu menyembunyikannya, kalau tidak, di awal tidak akan membawa Robert Hua pergi mencari Pansimi untuk berobat. Mendengar Natalining menanyakan pertanyaan ini, detak jantung Pansimi bertambah lebih cepat. Dia sangat ingin memberitahu Natalining, priamu tidak memiliki masalah sama sekali, sangat sehat seperti sapi gila. Bisa menaklukkan segalanya. Tapi begitu ucapan sampai ke bibir, dia menelannya kembali. Kesehatan Robert Hua memang kenyataan, tapi Natalining tidak tahu, dia mungkin sekarang masih merasa tubuh suaminya ada masalah. Bila membiarkannya tahu suaminya selalu sangat sehat, tapi dia sebagai sahabatnya, juga sebagai dokter psikologi Robert Hua, tidak memberitahunya kenyataan, apa yang akan dia pikirkan? Apakah dia akan merasa, dia sengaja menyembunyikan sesuatu? Bila dia memberitahunya tentang hal kontak intim dengan pria itu, apakah akan membuat Natalining salah paham, mengira dia sebenarnya ingin mempermalukannya? Kekhawatiran Robert Hua di awal, sekarang Pan Simi juga memilikinya. Hanya bisa berkata, bila ada celah dalam pertahanan psikologis seseorang, maka sangat sulit mempertahankan kesempurnaannya lagi. Bukankah tidak akan merasa bersalah, bila tidak melakukan kesalahan, paling tidak tidak akan begitu nyata. Karenanya, Pan Simi akhirnya hanya bisa berkata, kepulihan tubuhnya sangat lumayan, untuk hasil detailnya, harus kalian berdua saling berinteraksi. Saling berinteraksi? Natalining mengulangi sekali lagi, selanjutnya setelah menyadari apa artinya ini, tanpa bisa ditahan wajahnya sedikit memerah. Tidak peduli ingin berpura-pura menjadi wanita di depan teman baik atau tidak, namun hal pribadi antara suami-istri dikatakan dengan begitu jelas, tetap membuatnya merasa sangat malu. Sedangkan Pan Simi yang mengatakan ini juga seketika merasa hatinya tersedak, samar-samar sedikit sakit. Robert Hua adalah pria yang sehat. Bila dia benar ingin melakukan sesuatu, maka pasti akan melakukannya. Teringat Robert Hua mungkin, kembali bersama dengan Natalining, Pan Simi merasa sulit bernapas. Wajahnya sedikit pucat, karena dia sudah merasa, dia sudah tidak sesederhana hanya ingin membuktikan sesuatu pada pria itu. Dia sendiri, sangat mungkin sudah terjebak masuk. Bab 308 Hasil Penyelidikan Menyadari dirinya memiliki masalah, Pan Simi tidak melanjutkan berbicara lagi, hanya berkata, masalah suami-istri kalian seharusnya dibicarakan pribadi. Walaupun aku adalah psikolognya, tapi juga tidak nyaman mengatakan terlalu banyak pada kalian. Aku tahu, kata Natalining dengan malu. Karena memilih sementara waktu tidak mengatakannya, Pan Simi dengan cepat berinisiatif menutup telepon. Hanya saja walaupun telepon sudah diputus, tapi hatinya tidak benar-benar menjadi tenang. Karena ekspresi Robert Hua saat pergi membuatnya sangat gelisah sekarang. Ada semacam firasat di hatinya. Bila pria ini sudah memutuskan ingin melakukan sesuatu, siapapun juga tidak dapat menghalanginya. Bila dirinya tidak dapat menggodanya, kalau begitu mungkin dia akan mengatakan semuanya, memberi tahu Natalining. Bila benar seperti itu, bagaimana dia menghadapi teman sekolah lamanya ini? Semua orang tahu dia, Pan Simi sangat tidak suka orang ketiga, hasilnya dia menjadi orang ketiga. Yang paling penting adalah, sekarang Pan Simi bahkan tidak dapat membujuk dirinya sendiri, bagaimana bisa membuat orang lain percaya dia melakukan itu karena niat baik. Lewat dua hari seperti ini, berbagai hasil penyelidikan mengenai persaingan bisnis yang berniat jahat keluar. Toko-toko palsu itu diperiksa dengan detail, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Semua toko berasal dari berbagai tempat kecil tidak terkenal di seluruh negeri. Isin usaha memang nyata dan valid, bila kamu benar ingin menuntutnya juga bukannya tidak bisa. Tapi seperti yang Natalining katakan, modal menuntut sangat tinggi, walaupun menang, namun modal pun mungkin tidak bisa kembali. Membuang emosi, membuang tenaga, tidak ada artinya. Wesley MU melakukan pemeriksaan dengan teliti sesuai jalur hukum pada setiap rekening pribadi pegawai perusahaan. Tapi pada bagian dana, tidak menemukan petunjuk apapun di rekening pribadi pegawai selain gaji biasa, paling banyak juga ada yang melakukan pekerjaan tambahan untuk menambah sedikit pendapatan. Masalah ini bila pada hari biasa mungkin bisa menjadi bukti untuk dihukum, tapi untuk waktu krisis seperti ini, mana ada orang yang memedulikan ini? Pegawai di Departan RND dikumpulkan, sudah ditanyai dua hari dua malam. Dalam dua hari ini, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan perusahaan, semua orang ditanyakan satu per satu. Lalu, tetap tidak menemukan masalah apapun, semua orang bersikeras menyangkal dirinya membocorkan rahasia. Ekspresi dan nada suara mereka, bahkan gerak tubuh secara detail sangatlah alami. Demi memastikan dalam proses interogasi tidak dibohongi, Wesley M.U. bahkan sengaja mengeluarkan uang sendiri mengundang psikolog terkenal. Berdasarkan ucapan psikolog, orang-orang ini tidak berbohong. Untuk Wesley M.U., ini adalah kabar baik, juga kabar buruk. Kabar baiknya adalah dia bisa dengan bangga membusungkan dada memberitahu Robert Huo, orang-orang bawahannya tidak mengkhianati perusahaan. Namun kabar buruknya adalah bila perusahaan cabang Jiazi tidak mengkhianati Robert Huo, maka hanya bisa menunjukkan pengkhianat ada di tempat lain. Mungkin orang-orang terdekat di sebelah Robert Huo, atau ada orang yang pernah menggunakan cara istimewa masuk ke ruangan melakukan pencurian. Tapi hasil dari penyelidikan kamera pengawas menunjukkan, akhir-akhir ini tidak menyadari ada orang dengan perilaku aneh yang muncul. Satu-satunya yang aneh adalah di malam pesta perayaan tidak tahu kenapa menyebabkan muncul kerusakan pada kamera pengawas. Sampai di hari kedua saat teknisi datang, baru diperbaiki. Siapapun tidak ada yang tahu apakah kurangnya satu kamera pengawas berkaitan dengan kebocoran. Ada beberapa pemegang saham membujuk Wesley M.U. lebih baik menyembunyikan hal ini, anggap tidak pernah terjadi. Bila para pegawai tidak berbohong, untuk apa masih memedulikan siapa yang membocorkan. Sebaliknya bila memberitahukan hal kekurangan rekaman kamera pengawas pada bos besar, maka membuktikan ada kekurangan pada pekerjaan mereka sehari-hari, walaupun tidak sampai dibilang mereka yang menyebabkan. Bocornya rahasia, namun bagaimanapun bila terdengar keluar tidak enak didengar. Untuk hal ini, Wesley M.U. tidak memberi komentar apapun, dia tidak menuruti ide yang diajukan orang-orang ini. Melainkan dengan terus terang mengatakan semuanya pada Robert Huo, termasuk muncul masalah pada kamera pengawas. Kejujuran Wesley M.U. tidak berada di luar dugaan Robert Huo, dia tahu pria ini juga sangat memiliki ambisi, hanya saja kemampuannya tidak sebanding. Wesley M.U. tahu dengan jelas kemampuannya tidak dapat mendukung ambisinya, jadi dia menaruh semua taruhan pada Robert Huo. Orang ini bisa sukses, maka dia juga bisa sukses. Bila orang ini gagal, maka seumur hidupnya tidak mungkin menjadi orang yang dia bayangkan. Karena tahu pikiran Wesley M.U., Robert Huo juga percaya apa yang dia katakan adalah benar. Tidak ada pengkhianat di perusahaan cabang J.A.C., paling tidak sekarang tidak ada. Untuk urusan rekaman kamera pengawas yang hilang satu hari, juga sulit dikatakan ada hubungannya dengan rahasia yang bocor atau tidak. Sebelum tahu dengan jelas kenyataan, Robert Huo tidak dapat sembarangan menuduh atau menyalahkan siapapun. Kalian sudah melakukannya dengan baik, kalau begitu, aku tenang. Kata Robert Huo. Tapi saya rasa, ini sebaliknya adalah sebuah tanda yang berbahaya. Kalau tidak ada orang yang membocorkan rahasia di perusahaan cabang, maka membuktikan orang yang membocorkan rahasia berada di samping Anda. Bila berkata lancang sedikit, orang di samping Anda baru direkrut akhir-akhir ini, apakah cukup diandalkan? Apakah bisa dipercaya sepenuhnya? Aku juga tidak terlalu jelas. Tapi dari keadaan sekarang, sangat mungkin. Aku tahu apa maksudmu, hatiku memiliki pertimbangan. Robert Huo memotong ucapannya, berkata, tidak perlu banyak memikirkan hal ini, tenangkan orang-orang perusahaan cabang, lakukan apa yang harus dilakukan. Ini adalah masalah kecil, dengan cepat bisa diselesaikan. Di mata Robert Huo, ini adalah masalah kecil. Tapi bagi orang lain, ini adalah masalah yang besar. Wesley M.U. tidak bisa memikirkan Robert Huo bisa menggunakan cara seperti apa untuk menyelamatkan perusahaan, apakah akan mengadakan acara yang besar lagi? Jangankan membicarakan klien akan bosan dengan acara, hanya persiapan untuk acara saja, sangat sulit untuk menyiapkannya dalam waktu singkat. Sedangkan keadaan sekarang, sudah banyak perusahaan yang berpura-pura menjadi perusahaan cabang jiazi, ada. Orang yang akan bersiap memasarkan minuman yang sama, bahkan membuat peralatan fitness jauh di depan mereka. Masalah di perusahaan tidak hanya resep minuman yang mungkin dibocorkan, dalam berbagai aspek, menerima tekanan yang begitu besar. Hal yang terpikirkan Wesley M.U., Robert Huo tentu saja juga memikirkannya. Dia tidak menjelaskan banyak, dia hanya menghibur beberapa kalimat lalu menutup telepon. Apa yang Wesley M.U. katakan benar, orang yang membocorkan sangat mungkin adalah beberapa orang terdekatnya itu, lagi pula tujuannya sangat jelas. Beberapa orang yang direkrut New Hope Corp. yang memiliki kesempatan mendekati resep minuman ada dua orang, selain Sicilia Jian, hanya tersisa Owen Ning. Bila benar orang sendiri yang melakukannya, maka selain Owen Ning, tidak ada orang lain. Robert Huo sudah memiliki pikiran ini sejak lama, hanya saja dia tidak memberitahu siapapun. Bagaimanapun hasil penyelidikan perusahaan cabang Jiazi saat ini masih belum keluar, tidak boleh sembarangan menunjuk siapapun. Lagi pula, Robert Huo juga memiliki harapan yang sangat besar pada Owen Ning, tentu saja tidak berharap anak muda ini menjadi musuhnya. Namun sekarang kelihatannya, benar-benar mewujudkan ucapan itu, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Mungkin ada orang yang berkata, hanya berdasarkan dua-tiga kalimat dari Wesley M.U., maka menentukan tuduhan pada Owen Ning, bukankah terlihat terlalu subyektif. Sebenarnya Robert Huo mengambil keputusan ini tidak hanya karena ucapan Wesley M.U. Langkah untuk menjaga rahasia Departemen R&D sangatlah ketat. Ada banyak tindak pencegahan, kecuali menggunakan kekerasan, kalau tidak pada dasarnya tidak mungkin bisa masuk. Hasil penyelidikan membuktikan, berbagai langkah untuk masuk ke Departemen R&D berada dalam keadaan normal, tidak menerima benturan dari luar. Sedangkan pegawai Departemen R&D juga sudah memastikan rahasia tidak bocor, namun siapa yang membocorkan rahasia. Yang paling penting adalah, Robert Huo beberapa hari yang lalu mendengar Natalie Ning mengatakan suatu hal. Dia berkata, Owen Ning dulu sangat tidak sungguh-sungguh bekerja, semakin lama semakin tidak suka lembur, sering sampai di jam pulang kerja, bahkan belum sampai jam pulang kerja sudah pergi lebih awal. Pekerjaan yang diserahkan untuk dia kerjakan, kebanyakan tidak diselesaikan, semuanya mengandalkan orang lain untuk membantu. Tapi suatu hari setelah dia pulang lebih awal, dia tiba-tiba kembali, berkata di lantai bawah melihat seorang nenek tua pemulung, dia belajar rasa terima kasih dari dirinya. Natalie Ning juga memiliki harapan yang sangat besar pada Owen Ning, bahkan melebihi sisi liajian. Natalie sangat senang melihat Owen Ning bisa berubah dari kesalahannya. Saat dia mengatakan hal ini, wajahnya penuh dengan senyuman, Robert Huo yang mendengarkan di sebelahnya juga membawa senyum di wajahnya, seakan memiliki perasaan yang sama dengannya. Bab 397 satu-satunya Namun pada kenyataannya, Robert Huo memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Berdasarkan pemahamannya pada Owen Ning, anak muda ini sangat sombong, dan bukanlah orang yang dapat dengan mudah merubah kepribadian dan pendapatnya. Lagi pula Robert Huo juga dengan jelas merasakan sebenarnya Owen Ning memandang remeh mereka. Jadi Robert Huo juga tidak merasa terkejut walaupun dia bisa tiba-tiba keluar dari perusahaan dan mencari pekerjaan lain. Tapi dia tidak keluar dari pekerjaannya, sebaliknya karena seorang wanita tua pemulung, dia merubah sikap kerjanya. Apakah mungkin? Hati manusia itu rumit, seorang yang baik ataupun orang yang sangat jahat, mungkin karena suatu hal mengubah pendapatnya secara ekstrim. Tapi untuk orang yang berdiri di titik netral, dan sedikit berpihak ke satu pihak, tidak mungkin. Karena dia hanya memihak sedikit, lagi pula dia juga tidak merasa dirinya memihak, karena itu, kenapa harus merubah arahnya? Lagi pula, setiap orang tidak peduli melakukan apapun, mereka pasti memiliki tujuan. Meskipun perubahan Owen Ning adalah pemandangan yang tidak normal. Kalau begitu dia berbuat seperti itu, pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang seperti apa, Robert Huo masih belum mengerti, dia sangat memahami psikologi orang, namun tidak berarti dia bisa menebak pikiran setiap orang. Sekarang, Robert Huo merasa, dirinya mungkin sudah tahu apa yang ingin dilakukan oleh Owen Ning. Setelah menutup telepon dari Wesley M.U., Robert Huo berpikir sejenak. Selanjutnya, menelepon Departemen Urusan Hukum Perusahaan Cabang GS Court dan berpesan, ada orang yang bernama Owen Ning di New Hope Court, coba periksa catatan panggilan teleponnya akhir-akhir ini, kirimkan semua informasi latar belakang orang-orang yang berada di daftar panggilan. Memeriksa semua daftar panggilan adalah cara yang paling langsung, juga cara yang paling mudah untuk diabaikan. Seringkali saat orang mencari pengkhianat, maka hal pertama yang dipikirkan adalah bagian dana, tapi hal yang bisa kalian pikirkan, orang lain juga bisa memirkannya. Kalau semua orang bisa memikirkannya, bagaimana bisa melakukannya? Orang yang dapat membantu mengambilkan uang begitu banyak, kenapa harus menggunakan akun pribadi? Tapi riwayat panggilan masuk, sangat jarang bisa menipu orang. Jika benar ada orang yang dari awal sampai akhir menggunakan dua bahkan lebih banyak nomor untuk menghubungi orang yang berbeda, maka hanya bisa mengatakan dia sangat lecik. Tentu saja, meskipun Owenning benar memiliki beberapa nomor telepon, ini juga bukan apa-apa. Sekarang semua nomor ponsel membutuhkan keterangan kartu identitas. Asal dia menggunakan namanya sendiri untuk menggunakan nomor tersebut, maka begitu diperiksa akan langsung ditemukan. Kecuali, nomor yang digunakan Owenning bukanlah nomornya sendiri. Namun berdasarkan pengenalan singkat Robert Huo terhadap semua kandidat, seharusnya tidak terlalu mungkin dilakukan. Sejak hari pertama perekrutan kerja, Owenning menggunakan nomornya yang sekarang ini. Dia tidak pernah melihatnya mengeluarkan ponsel kedua, sedangkan nama pemilik nomor ini juga memang dia sendiri. Sebagian besar perusahaan saat merekrut karyawan tidak akan berpikir untuk memeriksa apakah nomor ponsel yang mereka gunakan adalah milik mereka sendiri atau bukan. Kebiasaan Robert Huo ini berasal dari masa lalu. Sebagai bisnis keluarga yang unggul, keluarga Huo memiliki standar yang sangat tinggi dalam perekrutan. Berbagai aspek harus diperiksa dengan jelas baru bisa masuk bekerja. Mereka takut orang yang direkrut berasal dari pesaing bisnisnya yang sengaja dikirim untuk membuat masalah. Jangankan Owenning, bahkan Natalie Ning saja tidak tahu, Robert Huo dulu juga pernah memeriksa nomor ponsel beberapa karyawannya. Untuk para pengacara di Departemen Urusan Hukum, memeriksa riwayat panggilan telepon bukanlah hal yang sulit. Mereka memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Satu-satunya yang merepotkan adalah menyelidiki latar belakang setiap nomor di riwayat panggilan telepon. Ini lebih membutuhkan banyak energi. Namun sehari kemudian, Robert Huo tetap mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Puluhan halaman kertas. Di atasnya tertulis nama, pekerjaan dan informasi lainnya berbagai pemilik nomor ponsel. Robert Huo hanya melihat dua halaman, kemudian tidak melanjutkan lagi karena dia sudah melihat apa yang ingin dia lihat. Dari riwayat panggilan telepon itu, Owen Ning memiliki kontak dengan beberapa orang dari perusahaan diet. Salah satunya perusahaan bernama Slim Beauty yang kontaknya paling dekat. Pemilik nomor ponsel adalah Direktur Humas perusahaan ini dan juga keponakan Direktur Utama Perusahaan. Waktu panggilan dengan perusahaan diet lainnya paling lama hanya dua menit, hanya nomor ini beberapa kali lebih dari lima menit. Robert Huo berpikir sebentar, lalu mengambil ponsel dan menelpon Natalie Ning, bertanya, apa sudah merapihkan latar belakang toko palsu? Sudah, apa kamu ingin meihatnya? Aku akan mengirimkannya ke emailmu. Kata Natalie Ning. Satu menit kemudian, Robert Huo membuka emailnya, melihat berbagai daftar nama di dalamnya. Berdasarkan alamat perusahaan Slim Beauty, Robert Huo secara khusus mencari izin usaha di lokasi yang sama, akhirnya pandangannya terpaku pada salah satu toko. Toko palsu ini berada di kota yang sama dengan perusahaan Slim Beauty. Tidak hanya meluncurkan peralatan fitness, bahkan minuman pun diumumkan oleh mereka. Menghubungkan berbagai jenis petunjuk, bisa dibilang sebagian kesar kerangkanya sudah keluar, tapi bila ingin memastikan, masih perlu penyelidikan yang lebih detail. Berdasarkan wakil hukum izin usaha, Robert Huo memeriksa dengan teliti hubungan antara orang ini dan perusahaan Slim Beauty. Tidak bisa tidak dikatakan, perusahaan ini cukup berhati-hati, wakil hukum toko palsu ini bukanlah pegawai perusahaan. Bila waktunya cukup, Robert Huo memiliki banyak cara untuk memastikan sebenarnya apa hubungan perusahaan Slim Beauty dengan orang ini. Tapi sekarang waktunya mendesak, dia juga tidak mungkin menaruh semua pikiran pada hal ini, jadi dia menelepon pengacara Departemen Urusan Hukum Perusahaan Cabang GS Court, meminta mereka untuk membantu menyelidiki. Ada nama, alamat, dan perusahaan yang detail membuat penyelidikan tidak sulit dilakukan. Kemungkinan besok pagi saat matahari terbit, hasilnya sudah bisa keluar. Robert Huo tidak khawatir lagi, setelah menutup emailnya, dia membereskan sisa urusan perusahaan cabang hari ini. Saat tiba jam pulang kerja, dia berdiri dengan bangga, bersiap untuk pulang. Namun ketika dia berjalan hingga ke pintu kantor, begitu membukanya dia melihat Nova Ji berdiri di sana. Nova Ji sedikit melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Sehingga saat dia tiba-tiba membuka pintu, dia terkejut. Melihat Nova Ji yang sedikit terkejut, Robert Huo bertanya dengan bingung, sedang apa kamu berdiri di sini? Nova Ji juga melihatnya, setelah beberapa saat dia seperti bertekad berkata, aku ingin mencari waktu untuk bertemu denganmu untuk membicarakan beberapa hal. Apa sangat penting? Jika penting, kita bisa bicarakan sekarang, jika tidak penting, besok saat kerja bisa kita bicarakan lagi, kalau tidak aku tidak sempat untuk menjemput Gabby. Kata Robert Huo. Sejak dia membeli mobil, maka mengantar jemput Gabby menjadi tanggung jawab Robert Huo. Awalnya Samustang berkata dia bisa membantu, namun Robert Huo dengan halus menolak. Mantan pengawal sekaligus supir Profesor Zhao ini terlalu mencolok, jika dia yang menjemput Gabby, maka terlalu mencolok. Tujuan Robert Huo selama ini adalah menjadi orang yang rendah hati, namun melakukan urusan dengan mencolok. Tidak ditindas orang, tapi juga jangan membuat terlalu banyak orang memperhatikanmu, dengan begini maka bisa hidup lebih lama. Namun sayangnya sudah sangat terlambat saat dia mengerti prinsip ini, hal yang seharusnya terjadi dan yang tidak seharusnya terjadi, semuanya sudah terjadi. Nova Ji mengertakan giginya, ekspresi di wajahnya penuh dengan keraguan, berkata, tidak begitu penting. Hanya ingin membuat janji denganmu. Jika sekarang kamu tidak ada waktu, beberapa hari lagi dibicarakan lagi juga tidak apa-apa. Robert Huo bisa melihat ada sesuatu yang sulit dikatakannya, namun dia tidak meneruskan bertanya. Dia hanya berkata, kalau begitu beberapa hari lagi, kapanpun kamu ingin bicara, katakan padaku. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Melihat Nova Ji sedikit menganggukan kepala, Robert Huo segera berbalik dan meninggalkannya. Aroma pria itu, dalam jarak yang begitu dekat masuk ke hidungnya, membuat tubuh Nova Ji sedikit gemetar. Sebelum bertemu Robert Huo, dia selalu gelisah, tidak peduli melakukan apapun, dia selalu tidak. Tahan untuk memikirkan orang ini. Setelah menahan selama beberapa hari, akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi, dia ingin datang mencari Robert Huo dan mengatakan semuanya. Tidak peduli pihak lain ingin melakukan apa, dia bersedia menerimanya. Namun ketika saat benar-benar berdiri di depan Robert Huo, keberanian yang tidak mudah dikumpulkan, seketika menghilang tanpa jejak. Terutama sekarang saat mendengar ucapan, kapanpun kamu ingin bicara, katakan padaku, semakin membuat wajahnya sedikit pucat. Maksud dari kalimat ini adalah dia benar-benar mengingat semuanya, hanya saja seperti tebakannya, dia terus menunggunya untuk berinisiatif bicara dahulu. Melihat bayangan Robert Huo yang menjauh, Nova Ji menggertakan giginya, detak jantungnya semakin cepat, wajahnya tetap sedikit pucat. Apakah benar-benar ingin membuka semua kejadian di tahun itu? Jika begitu, apakah dirinya masih ada kesempatan untuk berbalik? Segalanya yang tidak mudah dia dapat, apakah masih bisa dipertahankan? Semua pertanyaan ini membuat Nova Ji merasa tidak berdaya. Terima kasih telah menonton!